Al-Fatihah 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 pisau, jadi ada manfaat dan ada mudorot tergantung yang menggunakannya, kalau digunakan jahat jadi sesuatu yang sangat berbahaya tapi kalau kemudian digunakan dengan tepat Masya Allah mendatangkan kemaslahatan yang luar biasa, dan kita akan bahas pendekatannya dari sisi kesehatan dari tidak saja yang menyangkut nanti dohir, artinya gini era internet ini membuat anak-anak kecanduan gadget akhirnya secara lahir matanya terganggu, kemudian kesehatannya jadi kurang bugar karena kurang gerak dan juga yang lebih berbahaya faktor psikologisnya kecanduan, antisosial, dan lain-lain baik, akan kita belajari bersama-sama pagi hari ini izin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku di hari Selasa pagi para pendengar semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun sehat fisik dan walafiat fisik yang sehat ini mampu kita gunakan untuk beribadah untuk melakukan kebaikan untuk beramal soleh dan intinya fisik yang sehat ini adalah sarana untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala semoga guru kita buya, yahya, dan keluarga diberikan panjang umur sehat walafiat dalam ketaatan diberikan semua kemudahan kemudahan urusan dunia akhirat utamanya urusan dakwahnya amin Allahumma amin era digital artinya era internet jadi hampir semua orang sekarang berkebutuhan khusus terhadap jaringan internet jadi kalau zaman dulu mungkin yang kebutuhan primer itu adalah beras beras tepung gitu ya sekarang sudah kadang-kadang tidak apa-apa lapor yang penting beli kuota lebih tinggi kebandingannya apa efeknya bagi kesehatan dan bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kita itu semakin sehat nah jadi seperti yang tadi di awal bahwa seperti halnya semua hal-hal baru itu tentunya mengandung masalahat mudorot hampir semua semua bukan hampir semua jadi semua semua hal itu ada masalahat mudorot jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya tidak ada sesuatu yang hanya mengandung kebaikannya saja jadi seperti halnya pisau kalau digunakan salah maka akan jadi berbahaya sangat berbahaya tapi kalau digunakan dengan benar maka akan membantu kita kemaslahatannya banyak sekali begitu pun sama internet ini jadi kalau kita salah menggunakannya maka kita bisa rugi dunia akhirat rugi dunia akhirat kalau kita tidak sadar bahwa rugi dunia kesehatan terganggu silaturahmi terganggu dan akhirat akhirnya apa banyak hal yang kita abaikan sehingga kita mungkin jadi lupa lupa tujuan kita seperti itu tadi yang disampaikan Bang Yos zaman sekarang hanya cukup silaturahmi melalui WA tidak perlu ketemu itu salah satu efek buruk dari kemajuan teknologi saat ini tapi kalau ingin menggunakannya dengan baik bagaimana banyak hal salah satunya contoh kita bisa memanage program kita aktivitas kita olahraga kita memanage tidur kita kita bisa mengelola waktu dan lain-lain juga kita bisa menghitung kalori apa yang kita makan hari ini rencana kalori hari esok kemudian kita punya program bisa berapa kalori yang saya bakar hari ini berapa langkah hari ini ada semuanya ada semuanya atau kita juga bisa menambah wawasan yang luar biasa tidak sedikit pasien datang ke dokter itu sudah pasiennya sudah paham betul dengan penyakitnya betul karena sebelum ke dokter sudah belajar dulu belajar dulu penyakitnya kan seperti itu jadi ke dokter hanya tinggal diskusi bahkan mungkin dokternya dibantah sangat mungkin itu sangat mungkin karena sekarang itu apa yang tidak bisa dipelajari semua bisa dipelajari jadi era digital ini bagaimana bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kita baik dari sisi kesehatan kemudian sosial dan ujung-ujungnya ingin kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas kita sehingga beruntung dunia akhirat kan begitu jadi sangat luas tetapi mungkin kita akan bahas beberapa saja efek mudorot jadi untuk berhati-hati untuk berhati-hati terhadap kemajuan teknologi yang pertama adalah bahwa bagaimanapun juga ada efek lahir atau efek jasmani yang langsung ke tubuh kita saat kita berlebihan dalam menggunakan teknologi salah satu contohnya adalah penggunaan gadget yang dapat merusak mata jadi kemampuan visus atau kemampuan melihat maka akan terganggu karena cahaya dari gadget yang berlebihan jadi banyak sekali kasus dimana sekarang pasien untuk kedokter mata itu kalau dulu adalah pasien orang tua karena sudah terganggu kemampuan bacanya sekarang anak-anak justru yang paling banyak justru anak-anak kalau remaja itu bukan sedikit tapi lebih sedikit jumlahnya dibanding yang usia kelas 1, 2, 3 SD karena kalau kelas 1, 2, 3 SD itu banyak sekali yang sekali pegang gadget dia sulit lepas karena satu anak kecil belum bisa berpikir konsekuensi konsekuensi kemudian kebutuhan untuk belum punya aktivitas yang dia kalau mungkin di rumah ya sudah artinya pegang gadget saja ibu dan bapaknya sibuk kalau remaja masih mending masih ada aktivitas mungkin bisa olahraga dengan temannya di luar dan lain-lain atau aktivitas yang di luar sibuk nah disini bahayanya jadi gadget itu sangat berbahaya satu untuk mata yang kedua potensi obesitasnya tinggi karena dengan pegang gadget maka seseorang itu akan duduk manis tidak akan membakar kalorinya ini yang ada pergeseran anak-anak dulu itu kalau main ya sudah baju tadinya berangkat rapi pulang kotor bergeringat tapi itu sehat tapi itu sehat karena permainannya permainan semua yang membakar kalori nah kalau sekarang kan anak bermain itu diam bahkan saat berkumpul dengan temannya pun pegang gadget semuanya jadi tidak ada lagi anak-anak berlari-lari berteriak-teriak lompat sana lompat sini nah itu yang mungkin semoga kita bisa mengembalikan artinya ya tetap kita tidak mungkin juga menghindari kemajuan teknologi tetapi kita bisa mungkin mengarahkan atau tetap bisa melestarikan permainan-permainan anak itu itu yang yang sangat diperlukan untuk perkembangan pertumbuhan anak kan ada pertumbuhan ada perkembangan pertumbuhan lebih ke fisik artinya kekuatan otot tinggi kelincahan kebugaran nah kalau perkembangan adalah sisi mentalnya sisi mentalnya seseorang yang 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 sudah kecanduan gadget biasanya itu lebih lebih bersifat antisosial jadi kadang-kadang dijemput sama temennya main itu kadang-kadang akhirnya tidak 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 keluar rumah karena apa ya karena sudah asik dengan permainannya nah sampai derajat seperti itu jadi kerugiannya luar biasa dan itu merusak jadi bisa bisa jadi kalau efek jangka panjangnya ya sesuatu yang buruk yang sangat disesali di kemudian hari jadi jangan remehkan ya jangan remehkan kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita hari ini adalah lucu wajar ya dimaklumi biar anteng tapi itu sebetulnya sedang menuju menuju nanti sesuatu yang bisa kita sesali begitu ya baik mungkin nanti kita dengarkan apa sih dampak penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap kesehatan mental dan juga emasional untuk itu jangan kemana-mana Anda yang mau bertanya-tanya di acara ini kami tunggu di 085-284-700-147 untuk SMS atau di 081-321-461-079 kami segera kembali radio inspirasi spirit hati ya masih bersama Mbak Yosara juga Pak Dr. Vidal dalam acara ini masih mengetengahkan tentang kebiasaan hidup sehat di era digital mungkin kita juga perlu tahu kira-kira apa dampak penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap kesehatan mental dan juga emosional kurang lebih seperti itu kira-kira apa baik jadi sering tidak kita bangun tidur kemudian kita sedang habis sholat berdoa gembira hati riang tiba-tiba kita buka gadget kemudian kita buka medsos potensinya beritanya itu bikin senang nambah gembira pagi itu atau bikin jengkel ngerusak suasana pagi sering mana apakah 50-50 ataukah lebih banyak kita itu jengkelnya tapi kayaknya jengkelnya dan sepakat ternyata hampir semua pasien yang saya berikan kuisioner pertanyaan ini jawabannya lebih banyak jengkelnya karena berita informasi hari ini itu sangat sedikit yang menghibur kenapa demikian banyak kan karena mungkin nilai jual beritanya kali ya jadi lebih 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 menjual jika memberitakan yang berita buruk begitu ya sehingga potensi kita pagi hari itu maka kita pagi-pagi sudah kehilangan rasa gembira kehilangan mood positif apa yang terjadi endorfinnya hilang padahal kita sangat tergantung hormon endorfin untuk melangsungkan metabolisme yang sempurna lambung yang baik detak jantung yang baik irama nadi yang baik kemudian tekanan darah yang baik hormon-hormon metabolisme semua berjalan baik kita perlu keseimbangan hormon dan hormonnya harus hormon positif jika hormonnya negatif hormon stres pagi-pagi sudah hormon stres ya itu berarti kita cari penyakit kalau tidak tobat langsung segera kemudian oh iya pagi-pagi kok sudah ruwet saya akan cari sesuatu yang mengembirakan silaturahmi ketetangga olahraga membersihkan halaman membersihkan rumah ngajak anak-anak jalan-jalan ngajak istri jalan lihat sawah tafakur nah itu itu cerdas artinya apa itu kan seakan-akan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan ternyata itu upaya upaya terpenting untuk bisa sehat itu jadi pagi-pagi harus semangat yang gembira ya kalau misalkan pagi-pagi habis sholat subuh kemudian berdikir sampai waktu duha ya itu martabat tertinggi cuma kita itu zaman sekarang gitu ya artinya banyak aktivitas banyak mobilitas dan lingkungan yang mungkin akhirnya mengkondisikan kita harus bergerak ya harus berinteraksi nah intinya jangan maksiat pagi-pagi dan termasuk mendengarkan berita kemudian kita mendengarkan berita buruk kita kemudian menyikapinya salah ya itu sudah ya mau disebut maksiat ya terlalu berlebihan ya tetapi sudah merusak merusak pagi hari kita nah itu secara fisik akan terganggu semuanya makan jadi tidak enak detak jantung meningkat irama nadinya juga tidak teratur lambungnya kena dan lain-lain jadi kita kadang-kadang tidak sengaja mendatangkan penyakit ke diri kita sendiri hanya dengan kita itu tidak memfilter mata dan telinga kita pagi-pagi habis sholat salam berdoa buka gadget nah beritanya tadi kata Bang Yus pun mengakui bahwa potensi jengkelnya lebih banyak dibanding berita yang mengembirakannya beda-beda dikit kalau saya pribadi memang betul lebih banyak hal-hal yang akan mengganggu psikologis kita dibanding yang menyemangati kemudian membuat hati tenang riang bisa gembira tergantung halamannya linknya mana mau dicek coba kasih referensi nah kecuali sehatku linknya tergantung linknya sebetulnya betul jadi makanya jika memang memungkinkan memang betul referensinya adalah ya ayolah raih pahala umroh haji umroh dengan apa dikir mbak dan subuh sampai duha kan begitu jika memungkinkan tapi jika tidak maka lakukan kebaikan kebaikan tentunya tetap kan kalau dikir itu ya tidak hanya lisan saja dan hati tapi bisa dengan aktivitas fisik tapi kan hatinya sekarang gini siapa yang memerintahkan kita selaturahmi dengan tetangga kita siapa yang memerintahkan kita berbuat baik dengan sesama nah menyenangkan keluarga dan lain-lain itu hakikatnya pun ya ibadah begitu ya jadi ada juga yang begini mohon maaf berdikir terus anaknya mau sekolah sebentar ya nak ya satu jus lagi misalkan maksudnya begini jadi artinya bahwa mengantarkan sekolah pun itu ibadah begitu sambil mengantarkan sekolah sambil jikir masya Allah nah itu sempurna nah jadi berdikir sambil tidak meninggalkan kewajiban nah itu sangat penting jadi kan selama ini kita seolah-olah bahwa untuk sehat itu adalah yang sifatnya itu serius ya olahraga atau kemudian fokus lah ya fokus untuk untuk upaya-upaya untuk yang sehat ya tetapi ternyata menghindarkan kita dari dari berita buruk yang mengganggu psikologis kita menghindarkan hati kita supaya tidak jengkel tidak marah tidak kesel tidak gemes nah maka itu sudah upaya yang paling penting juga untuk menjaga kesehatan itu yang kita sering lupa ada ada pasien saya hari itu berencana untuk kontrol ke dokter jantung pagi-pagi nonton berita iya terus beritanya karena beliau ini orang politik punya kecenderungan punya mungkin jagoan nah beritanya itu yang tidak nyaman tidak seperti yang beliau harapkan maka kan pagi-pagi sudah marah-marah padahal kan dia untuk apa ke dokter jantung orang penyakitnya dia panggil sendiri jadi kalau memang kita tadi pasien tersebut mau ke dokter jantung mau kontrol mau biar jantungnya sehat ya tentunya harus semuanya holistik jaga jaga semua hal itu dari yang dapat mengganggu jantungnya kan gak boleh marah jengkel kesel kecewa gak boleh orang jantung karena dapat mengganggu mengganggu irama jantung itu sendiri sebenarnya pihak ketika juga membantu misalnya pagi-pagi sudah gak dengar berita untuk menghindari itu dia ke dokter santai eh pulang ada dokter teman yang ngomong mesti ngasih berita nah karena karena kita bertubi-tubi di setiap waktu di setiap saat kita sangat mudah hari ini untuk dapat informasi yang seperti itu maka kita harus niat yang kuat bahwa hari ini apapun dapat berita apapun saya tetap yang penting itu kolbun zalim hati saya harus selamat hati saya gak boleh terdikte dengan berita jadi harus senang dikir terus jadi harus senang terus kalau misalkan kita ada berita kemudian kita marah kita jengkel kita ikut ngomentarin sebetulnya yang pertama orang yang diberita itu juga gak kita kenal gitu kan ya entah dimana kejadiannya gitu kan tapi yang pasti kita sakit sudah detik itu karena apa lambung kita asam lambung naik hormon adrenalin naik kemudian hormon kortisol naik hormon endorfinnya hilang serotoninnya hilang oksitosinya hilang dopaminnya hilang jadi yang ada apa? ya penyakit gitu ya makanya hati-hati jika misalkan ada saudara kita yang sering pegel sering kakinya linu kesemutan tiba-tiba jantung berdebar susah tidur jangan-jangan jangan-jangan ya gak pasti itu tapi jangan-jangan kita gagal memfilter tadi terlalu banyak kejadian di luar tadi yang mendikte kebugaran kita lewat apa? lewat tadi menghilangkan hormon-hormon yang diperlukan tubuh kita jadi hormon itu apa sih dok? jadi hormon itu dia pokoknya yang yang mengatur metabolisme lah ya kalau kalau kita lagi senang contohnya maka metabolisme baik seakan-akan tenaga hadir nyari tidak terasa panasnya terik matahari gak menyengat dinginnya hujan gak terasa begitu tiba-tiba dia tahan tubuh luar biasa itu hanya karena bahagia gembira saja jadi dahsyatnya luar biasa gembira dan bahagia itu sebaliknya sebaliknya kalau bahagia tidak hadir ya maka hormon sehatnya gak hadir maka apa? yang ada hormon stres oh ada hormon stres ya hormon stres ada yang membuat makan tidak enak jantung berdebar kadang keringat dingin nah kemudian gelisah sulit tidur itu kan hormon stres nah jadi kita harus jaga tuh jaga hormon positif kita jangan sampai hilang dengan hal-hal yang kita anggap sepele dan kita gak sadari selama ini ternyata itu penyebab pegel kita tuh ternyata hormon stres ya ya hormon stres bukan hormon yang stres ya tapi orangnya juga stres hormon stres jangan-jangan kita tuh buka WA group kemudian postingannya tidak sesuai kemudian memancing emosi kita nah itu sebaiknya apa dideret atau dihapus atau keluar dari group nah itu derajatnya kalau sangat membahagiakan kalau sangat membahayakan untuk diri kita keluar saja kata guru kita begitu keluar saja kalau isinya gibah gak bisa kemudian sadar ya keluar saja lebih baik begitu atau kalau gak mampu keluar ya skip 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 begitu ya skip tapi capek dong skip skip tiap hari ya bersekip dulu eh baik tinggal buka pengaturan lainnya ada keluar group nah itu atau bisa jadi gini tidak keluar group tapi disitu ya nyimak nanti kalau sudah pas dingin semua pas guyon sampaikan postingan positif gitu kan jadi orang itu akan selamat akhirat dunia itu ya hanya dengan tidak saling caci saling olok kan gitu itu sudah insya Allah dakwah itu ya cuma ya kitanya tadi mampu mengendalikan diri jangan sampai kemudian kita terbawa terbawa emosi kecenderungan untuk membela sini sana mengolok mengejek seperti itu ya itu sumber penyakit semua jangan-jangan bahwa sumber penyakit hari ini itu bukan virus kuman bakteri tetapi informasi-informasi dari media sosial itu yang 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 secara tidak langsung akan mengganggu hormon-hormon di tubuh kita ya nah jadi olahraga penting makan sehat penting menghindari kuman bakteri virus dengan menjaga kebersihan penting tapi hari ini jauh lebih penting lagi menjaga mata dan telinga kita dari hal-hal yang dapat merusak hormon bahagia kita itu nah ini kalau misalnya untuk menjaga mata dalam menghadapi paparan layar komputer dan perangkat selur itu seperti apa caranya kira-kira iya jadi sinar radiasi dari layar itu sangat berbahaya sebetulnya cuma kan sekarang gini bisa hindari bisa dihindari atau tidak kan begitu kalau tidak bisa dihindari ya artinya tinggal dimanage dan disabari artinya gini jaga jarak pandangnya dari mata kita dengan layar jangan terlalu dekat atau mungkin sekarang ada kacamata itu ya antiradiasi antiradiasi boleh atau mungkin kalau zaman dulu sekarang nyarinya tidak ada mungkin ya jadi televisi itu pakai lagi yang biru itu kayak filter radiasi ya yang biru yang biru ya jadi jadi tv-nya ya memang agak redup tapi sehat untuk mata kita kan begitu tapi untuk desainer kayaknya enggak suka terus kayak saya nih kalau gambar redup apa yang pentingnya bukan redup jadi jadi lebih biru aja tinggal gratisnya dikurangi gratisnya boleh jadi intinya kita ngurangi kenyamanan sedikit untuk sehat jadi zaman sekarang begitu lah jadi menghindari tidak bisa tapi ya kurangi kenyamanan sedikit untuk sehat sehat oriented ya kan begitu makan pun sama jadi sedikit-sedikit lah kurangi untuk memenuhi selera selera makan kita tujuannya untuk sehat kita sukanya misalkan gorengan suka banget gorengan sebelahnya ada rebusan ya ya pilih mana ada dua-duanya ini siap saji dua-duanya mahal yang mana sama harganya kan gitu kalau nafsu kita ingin gorengan ya kan tapi sebetulnya ilmu tahu sebenarnya ilmunya tahu ini yang sehat rebusnya yang direbus begitu nah semoga doyan kita gak bisa totalitas untuk bisa berupaya 100% berupaya sehat gitu ya tapi setidaknya kurangi jangan terlalu sering begitu ya kali-kali menahan kalau ya sambil menahan menahan itu memang gak enak gitu tapi kan tapi kan demi apa kan untuk sehat kalau sehat gimana nanti ya kalau sehat nanti ya sehat bugar bisa melakukan apapun bisa ibadah lancar sujud sempurna bisa nolong orang kan begitu ya dibandingkan misalkan kalau kita sakit gitu kan jadi kalau sakit ya asalkan bukan sakit itu disengaja ya sakit itu rejekisi sebetulnya cuma kan sebelum kita sakit itu ada upaya kita untuk menghindarkan diri kita dari sakit dan itu wajib jadi tadi ya faktor psikologis itu ya hari ini mood kita dipengaruhi dari informasi yang kita dapat dari media sosial karena kan pagi-pagi bisa jadi belum ketemu tetangga artinya belum ketemu tetangga belum ketemu saudara artinya yang pertama mempengaruhi mood kita pagi-pagi adalah medsos apa ya status mereka sekarang tapi kalau kalau medsos kita digunakan positif Masya Allah manfaatnya luar biasa melebihi orang zaman dulu karena sekarang untuk mengetahui apapun ada begitu sehingga kalau menggunakannya dengan tepat dengan bijak dengan baik maka kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa kan begitu jadi ada kita tidak sempat ke majelis tadi malam kita buka bangun pagi-pagi kita buka siaran ulangnya seperti itu jadi kalau mungkin zaman dulu kalau ketinggalan suatu majelis begitu ya sudah ya sudah ya kan begitu tapi kalau sekarang itu bisa dibuka lagi dan bisa diulang-ulang lagi seperti itu ya asalkan memang betul-betul kita dalam keadaan memang tidak bisa berangkat ke majelis tapi kalau bisa berangkat ya tidak dapat manfaat itu jangan-jangan oh iya pakai ini aja ini kan ada syaratnya itu jadi teknologi ini untuk untuk menutupi sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan gitu ya dibantu dengan teknologi ya kita misalkan menyapa saudara kita yang jauh karena kalau harus berangkat ya mungkin biaya dan lain-lain kalau terlalu seringnya juga mondar-mandir meninggalkan kewajiban kita bisa bersilaturahmi lewat telepon kan seperti itu ya teknologi digital dapat digunakan juga memfasilitasi konsultasi medis secara jauh dan juga lain kesehatan online itu apakah efektif dok? betul jadi untuk banyak hal efektif tapi tidak mutlak jadi semuanya harus bisa selesai dengan online seperti kita nih ada yang bertanya lewat telepon dan jawab langsung bahkan nanti ke depan ada teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence jadi dokternya robot gitu ya dokternya robot tapi robot itu masih kalah oleh manusia karena robot tidak punya perasaan tidak punya perasaan tidak tersinggung lagi dia enaknya gitu padahal padahal kan sebetulnya contoh ya contoh jika nanti misalkan suatu robot ya kolesterolnya tinggi maka dia akan kemudian memunculkan makanan misalkan yang tidak boleh dimakan dia tidak mau tahu pasiennya itu kalau dilarang itu kesel apa seperti apa kan begitu karena hari ini kami sering mendapati pasien itu begini pasien sudah tua 70 tahun dilarang misalkan makan daging misalkan ya itu kan kemudian sangat tergantung pasiennya kalau pasiennya itu semangat ingin sehat dan ikhlas menghindarinya menghindari makanan yang dipantang oke tidak masalah tapi kalau golongan-golongan pasien yang kalau tidak makan itu saya tidak mau makan itu artinya memberikan makanan yang sebelumnya dipantang justru jadi obat begitu kan ada orang yang kalau tidak makan itu tidak mau terus bagaimana jadi ya sudah itu pakai plan B artinya apa semoga makannya itu mendatangkan rasa gembira bahagia dan rasa bahagianya itu menurunkan nanti kolesterolnya jadi plan B nya begitu nah jadi kalau kelebihan nanti di apa kalau robot itu tidak ada kebijakan sanan seperti itu iya iya kalau dibatang tidak marah terus kalau tekanan darahnya misalkan ternyata seorang kakek-kakek ternyata tekanan darahnya 170 langsung bunyi alarm tetetet kayak bahaya gitu ya tapi kalau dokter kan ada bohongnya sedikit iya berapa dok berapa dok alhamdulillah bagus sebetulnya dokter bilang bagus itu seketika turun tekanan darah si pasien daripada bu ternyata tinggi bu nah itu bisa naik jadi kadang-kadang dokter itu dia menutupi fakta hanya untuk ya itu tadi karena membaca psikologis pasiennya ya pasiennya untuk supaya tidak panik tidak kaget tidak takut sehingga mungkin dokter tidak menyampaikan sesuatu seperti itu tidak tujuan bohong juga iya 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 emang terlalu jujur ya baik kita nanti akan sambungkan lagi perbincang kita tentang kebiasaan hidup sehat di digital namun untuk ada sekali lagi yang kami tunggu untuk yang mau bertanya-tanya bisa telepon di 0852 847 00147 untuk kesehatan 1 whatsapp di 081 321 461 079 Bismillahirrahmanirrahim kami segera kembali masih bersama anda program sehatku dan saya mau sabar dulu teman-teman kita yang sudah lama tidak kedengar suaranya untuk ibuaan apa kabar di keguna semoga tetap sehat kemudian juga untuk mas erik di perbalingga apa kabar dan juga ada ilhan vilah di kuningan ciawi apa kabar juga untuk umardin di garut melalui facebook dan juga untuk pak malik selamatnya apa kabar baik kita coba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah hadir via whatsapp kali ini kan saya jumpai wow ini dia teman kita nih yang sudah lama tidak berjumpa yaitu mbak kuswanto bapak kuswanto di susukan banjar negara oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh allah wassalam sayyidina muhammad wadah sayyidina muhammad semoga pak dokter dan juga bang yosa sehat selalu amin perkenankan saya kuswanto oh iyalah sudah tahu ya mau bertanya ketika tensi tensi saya tidak normal seluruh tubuh terasa sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki solusinya gimana pak dokter sukron wassalamualaikum maaf lama gak ketemu radio saya habis rusak kok pakai digital bisa di handphone juga bisa pak kus ya baik baik pak kuswanto dari susukan banjar negara ya semoga do'o yang sama pak kus dan keluarga semoga sehat walafiat amin rejeki melimpah berkah beruntung kalau kita tekanan darahnya sedang tidak normal lalu kita ada keluhan beruntung ya beruntung artinya sistem tubuh kita ngasih tahu ngasih tahu supaya kita ada intervensi baik dari mungkin non-obat ataupun obat gitu non-obat apa barangkali kita kecapean kelelahan kemudian ngatur makan kemudian barangkali kita sedang sangat capek ngurus sesuatu simpan dulu urusannya kan begitu itu non-obatnya kalau obatnya bagaimana ya ke dokter barangkali barangkali ada termasuk orang yang jadi gini ada hipertensi itu situasional jadi kalau hanya capek dia nanti kalau lelahnya hilang capeknya hilang ya tekan darahnya normal kembali tapi ada hipertensi yang memang harus minum obat nah barangkali yang termasuk yang kedua begitu ya syukur-syukur kalau yang pertama tapi kalau yang kedua kan artinya kita itu ya sudah masuk ke wilayah nanti masuk ke wilayah minum obat teratur aja sudah tujuannya apa sih dok kan kadang-kadang tidak ada keluhan saya dok walaupun tekan darahnya tinggi nah tujuannya untuk mempertahankan kesehatan kebugaran dan supaya jantungnya awet begitu ya jadi kalau kita tekanan darahnya tinggi organ tubuh yang paling kelelahan paling capek paling bekerja ekstra keras itu adalah jantung jadi kalau sehari-dua hari tidak masalah seminggu-dua minggu tidak masalah kalau setahun-dua tahun lima tahun-sepuluh tahun maka jantungnya bisa capek nah jadi jantungnya nanti bengkak karena apa ototnya kerja keras terus nah kita sering kan tetangga kita atau mungkin siapa paman atau bibi atau mungkin kakek nenek kita misalkan jantungnya agak bengkak itu bukan bengkak seperti di sengat tahun bukan jadi bengkak karena otot jantungnya membesar karena kerja keras begitu nah pada pada keadaan ini maka harus beban jantungnya dikurangi ya salah satunya dengan apa mengontrol tekanan darahnya supaya normal terus jadi bukan berdasarkan ada tidak ada keluhan ya jadi minum obat penurun tekanan darah itu adalah jika memang tekanan darah kita tinggi dan harus dengan obat kita bisa turun begitu jadi bukan berdasarkan ada dan tidak ada keluhan karena banyak saudara kita yang karena tidak ada keluhan sehingga dia tidak minum obat tidak ke dokter maka disebutkan hipertensi itu silent killer ini sebutannya begitu karena memang kebanyakan tidak bergejala begitu jadi kalau misalkan baru tekan darahnya tinggi kok pegel-pegel tadi ya rasa tidak nyaman di badan ya sudah Alhamdulillah berarti justru itu bagus jadi kita bisa bisa aware bisa waspada begitu ya kita bisa langsung segera turunkan tekanan darahnya mungkin itu jawabannya untuk Pak Kuswanto ya semoga untuk Pak Kuswanto di Banjarnegara jawaban dari Pak Dokter tadi bisa membantu ya kemudian ada lagi dari teman kita yang cukup dekat sekali bersebelahan Kak Ambu Royan di Budi apa kabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Masulia Allah Sayyidina Muhammad Doa Apa kabar Pak Ustadz plus Bang Yusra semoga selalu dalam keadaan sehat ini gak nyapa Pak Dokter ini nyapa-nyapa Pak Ustadz selalu dalam keadaan sehat amin begini Pak Dokter untuk mengendalikan anak supaya menjauhkan dari yang namanya handphone itu sangat sangat suweli sekali kalau hari libur seharian di kamar oh kuat sekali tuh jadi pusing juga nih sebagai orang tua gitu aja Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik ini pertanyaan hampir semua orang tua di zaman sekarang ya di hari ini bagaimana mengendalikan anak kita dari ketergantungan gadget yang pertama adalah kita tidak bisa merebut gadget dari anak tanpa memikirkan substitusinya gantinya gantinya kita sering ada pasien ada pasien membawa anak 5 tahun karena supaya anaknya itu anteng diam maka diberi gadget sama ibunya ibunya ke dokter anaknya begitu kemudian hajatnya selesai ibunya kemudian hpnya kemudian direbut kembali kan anaknya nangis marah nah kebanyakan orang tua seperti ini harusnya pikirkan dulu substitusinya yang kira-kira hpnya diambil nanti ikhlas si anak begitu carikan yang sepadan yang disukai anak begitu jadi kita tidak bisa mengambil sesuatu kemudian tanpa menggantikan sesuatu yang sepadan setara itu kuncinya begitu sepadan itu sepadan itu semerak saya nyebutnya sepadan itu karena karena begini jadi jadi kalau kalau anak-anak tiap anak-anak beda-beda ya kebutuhannya ada yang dikasih permen diam ada yang harus mainan ya kan atau mungkin dijanjiin makan di luar kalau sudah agak dewasa kasih lembaran yang warna merah jadi intinya carikan substitusinya yang kira-kira nanti anak ini melepas gadgetnya dengan ikhlas begitu jadi tidak membuat asal ambil aja begitu kemudian ada ini ini juga yang kami sampaikan tentunya di setiap keluarga kan berbeda-beda ya ya kalau kami adalah rumah adalah sebetulnya tempat terbaik untuk anak tempat terbaik untuk anak baik dari sisi pertumbuhan perkembangan pelajaran dan lain-lain dan nasihat orang tua ya disitulah kan di rumah 24 jam begitu jadi rumah itu tempat terbaik tapi kalau kemudian di rumah kita kemudian banyak pemakluman-pemakluman akan sesuatu yang tidak baik dan membahagiakan membahagiakan untuk anak maka jadi tempat yang tidak baik nah makanya banyak keluarga yang akhirnya pesantren jadi solusi iya salah satunya kami jadi karena di rumah itu tidak bisa mengendalikan begitu karena karena kita terlalu banyak pemakluman iya ya sudah lah maklum gitu kan maklum 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 yang awalnya hanya insiden-insiden saja mengisi waktu akhirnya kecanduan karena terus itu akan kemudian meningkat kualitasnya jadi kadang-kadang akhirnya rumah terbaik memang kalau kondusif tapi kalau kemudian kita tidak bisa menegakkan suatu undang-undang di rumah maka ya mungkin pesantren jadi lebih baik begitu nah seperti itu tapi semoga tapi kan tidak semudah itu tidak semudah itu tidak semudah itu ya artinya kadang kabur nah paling akhirnya edukasi jadi ada pasien juga yang begini dok alhamdulillah anak kami berkurang main gadgetnya karena apa dok saya pamerkan saya ceritakan ini yang matanya akhirnya pakai kacamata yang sangat tebal karena HP ada juga ternyata ada kejadian ya yang HPnya meledak dan lain-lain itu sehingga itu sepuluh tidak sih meledak itu ya walau alam ya nah cuma kalau yang jelas mata itu yang akhirnya terganggu dan kemudian sampaikan bahwa kalau kita main HP akhirnya kurang gerak tidak bisa main sama temannya tidak di luar sana dan apa akibatnya ya buruk terhadap kesehatan dan lain-lain yang penting ada informasi-informasi itu begitu terus jangan 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 lelah ya jangan berhenti terus saja dan dan yang paling penting doanya ya insyaallah doa jadi akan juga ya terus juga jangan nyontohin orang-orang nyontohin ya bapak bapak gak boleh HP bapak sendiri main HP semoga 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 keluarga-keluarga yang anaknya mungkin masih sulit dalam mengkondisikan memanage penggunaan gadgetnya semoga bisa terkendali dan gadgetnya jadi mendatangkan kemaslahatan sebetulnya sih awalnya jangan dikenalin itu aja itu kan tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta itu gara-gara kenalan sama HP kalau gak kenalan jadi apa itu HP tapi itu jadi ini ada yang ada yang salah juga dari orang tua jadi gini masih ingat bahwa mpeng itu dot loh dot yang hanya gak ada ya cuma karetnya aja tuh ya itu kan jadi alat untuk supaya anak diam kan itu bayi ya bayi sekarang anak tiga tahun pun untuk diam dipegangin HP sering kita melihat oh ya itu supaya diam anteng karena ibunya sedang aktivitas diberikan HP gitu kan ya intinya gini intinya bahwa bahwa banyak banyak HP itu digunakan untuk supaya anaknya diam dan itu salah kalau kami lebih baik begini bu kan ada yang ada pasien yang datang ke dokter dengan dok anak saya bandel sekali kalau main gak pulang-pulang di sawah datang dengan pakaian yang sangat kotor luka di sana sini saya bilang bu bagus itu daripada pegang HP tangannya bersih bajunya bersih rapi wangi terus dari pagi sampai sore tapi gak keluar rumah gitu ya mending anaknya ibu hitam-hitam dah kulitnya tapi itu sehat begitu ya tinggal nanti dinasehati saja ingat waktu duhur pulang sholat dulu gitu gitu aja paling jadi seperti itu jadi itu jauh lebih baik gitu main kotor-kotoran dibanding main gadget begitu jaman sekarang udah main kotor-kotoran buah HP juga baik kita sebelum akhiri pertemuan kita kali ini nanti kita akan dengarkan juga kesimpulan dari Pak Dokter masih ada beberapa persamaan relasi yang akan kita putarkan untuk Anda cukup jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sehatku Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati ya gak terasa kita sudah di menit-menit terakhir untuk ketemu kita di program Sehatku ini dan nanti kita akan dengarkan langsung untuk kesimpulan hari ini tentang bagaimana strategi utamanya membangkitkan atau memberikan kebiasaan baik di hidup sehat di era digital silahkan Pak Dokter baik kemajuan teknologi di era digital ini tentunya seperti halnya pisau jika digunakan salah maka sangat akan berbahaya tapi jika digunakan secara bijak dan baik dan benar maka akan mendatangkan kemaslahatan yang luar biasa nah kemajuan teknologi bisa mendatangkan kemudurutan yang sangat besar tapi jika kita bijaksana menggunakannya maka akan mendatangkan kemaslahatan dan insya Allah bisa selamat dunia akhirat dunianya sehat akhiratnya dapat begitu jadi sekarang jangan kira bahwa sumber penyakit adalah virus kuman bakteri ternyata suara dan visual yang kita dapat dari gadget kita itu juga dapat mempengaruhi kesehatan kita hormon sehat akan hilang dan datang ternyata dipengaruhi oleh visual dan suara yang kita dapat dari berita dari informasi atau dari yang kita baca dari media sosial maka untuk itu kita harus bijaksana memfilter apapun yang kemudian bisa berpotensi mengganggu kesehatan kita dengan menghilangkan hormon endorfin kita menghilangkan hormon oksitosin endorfin kita dopamine kita serotonin kita maka kita jauhi jadi lakukan atau gunakan medsos atau kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang baik yang pada akhirnya kita akan mendapati badan kita lebih sehat lebih bugar dan insyaallah lebih bisa bermanfaat semoga bermanfaat baik terima kasih atas ini disampaikan tadi semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya terima kasih untuk Pak Kuswanto dan juga Kang Abu Rayyan yang sudah meramekan acara ini melalui pertanyaan-pertanyaannya dan tak lupa kamu juga suka terima kasih kepada seluruh jaringan Radikunetuk yang sudah menilai acara syatku ini terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf atas segala kekurangan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan kami akhiri kebersamaan kita dengan doa saya Yosa saya Dr. Firdaus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati